Halo Cieslovers, berjumpa lagi di channel Dunia Catur Pada video kali ini, kita akan melanjutkan turnamen kejuaraan catur dunia antara Grandmaster Magnus Carson melawan Grandmaster Ian Nepomniachi Dari 3 runde sebelumnya, perolehan poin untuk kedua pemain masih imbang yaitu 1,5 poin untuk Carson dan 1,5 poin untuk Nepo Perebutan gelar juara dunia catur di tahun 2021 ini memang sangat sengit ya Cies Dibuktikan dengan 3 runde sebelumnya ini, kedua pemain masih saling bertahan dalam permainan draw sebanyak 3 kali berturut-turut Oke Cies, bagaimana runde keempat ini? Apakah permainan masih draw atau menang kalah? Yap, langsung saja kita lihat ini dia runde keempat Di sini, Carson memegang buah putih dan Nepo buah hitam Permainan diawali dengan pion E4 dan dibalas pion E5 Kuda F3 menyerang pion Nepo kuda ke F6 juga menyerang pion Pembukaan ini dinamakan Russian game atau permainan Rusia Kemudian Carson kuda kali pion Dan dibalas pion ke D6 menyerang kuda Kuda mundur ke C3 Nepo juga kuda kali pion Lalu pion ke D4 Lihat, rencana panjang buah putih di sini adalah membuka perwira gajahnya Dan kemudian menyerang kuda Lalu rokado pendek Dan kemudian benteng menyerang kuda Mengepin kuda ini sekaligus menyerang raja hitam Nah, jadi di sini Nepo mengambil inisiatif awal Dengan pion maju ke D5 Untuk memberi perlindungan kudanya Sekaligus membuka jalan keluar gajahnya Agar raja bisa rokado pendek Kemudian Carson gajah ke D3 Gajah ke D6 Carson rokado pendek Dan juga Nepo rokado pendek Oke, sampai di posisi ini Tahap opening sudah selesai Dan sekarang masuk ke babak middle game Dan kita lihat saja bagaimana strategi bermain dari kedua Grandmaster ini Carson pion ke C4 Mengajak pertukaran pion Nepo tidak mungkin menerima pertukaran Karena pion ini satu-satunya pelindung kudanya Jadi pion maju ke C6 Benteng ke E1 menyerang kuda 2 kali Gajah ke F5 menambah perlindungan kudanya Carson menteri ke B3 menyerang pion B7 Nepo menteri ke D7 memberi perlindungan pionnya Kemudian kuda ke B3 Ups, sebentar Cez Sedikit kita analisis posisi ini Coba kita lihat pion D5 ini Sebenarnya Putih sedang menyerang pion ini 2 kali Yang dibantu oleh menterinya Tapi kenapa di sini Carson Tidak memakan pion ini Cez Padahal kalau lo hitung-hitungan Sebenarnya untung satu pion Nah bagaimana teman-teman ada yang tahu jawabannya Sebagai bahan latihan buat teman-teman semuanya Silahkan di pause video ini ya Cez Dan temukan alasan mengapa Carson tidak pukul pion ini Oke Tiga Dua Satu Nah Oke kita bahas ya teman-teman Jika semisalnya pion pukul pion Maka hitam jelas pion pukul pion Kemudian menteri kali pion Dan tentunya di sini putih beruntung satu pion Nah Tapi kita lihat Cez Langkah hitam berikutnya Adalah mengorbankan gajahnya ini Lalu pukul pion Skak Dan di sini terjadi open skak stare Dan jelas menteri ini wajib jadi korban Nah itulah alasannya Cez Kenapa di sini Carson Tidak pukul pion D5 yang tadi Oke Cez Kita kembali ke permainannya Setelah Carson kuda ke C3 Nepo kuda kali kuda Kemudian gajah kali gajah Menyerang menteri Menteri kali gajah Lalu pion kali kuda Lihat Pion ini tidak terlindungi Jadi pion maju ke petak B6 Kemudian Carson pion kali pion Pion kali pion Menteri ke B5 Menteri ke D7 mengadu menteri Lihat Cez Kembali lagi Seperti halnya yang telah saya jelaskan tadi Menteri putih ini tidak dapat memakan pion ini yang Karena gajah ini akan pukul pion Dan skak stare Jadi di sini Carson menjawab pion ke A4 Lalu menteri kali menteri Pion kali menteri Pion ke A5 Kuda ke H4 Kita lihat manuver kuda yang sangat tidak terduga dari Magnus Carson Tebakan awal Kemungkinan kuda ini akan berlanjut ke petak F5 Jadi Nepo menjawab pion ke G6 Dan selesai sudah Jalan kuda terblokir Ya tapi lihat teman-teman Apakah ini maksud dan tujuan dari Carson? Ternyata bukan teman-teman Tujuan kuda berikutnya Adalah ke petak F4 ini Melalui petak G2 Dan kemudian nantinya akan berlanjut ke D5 Sehingga membuat kuda ini lebih aktif dan agresif menyerang buah hitam Oke Carson pion ke G4 Kuda ke D7 Kuda G2 Benteng ke C8 menyerang pion Gajah ke F4 Mengajak pertukaran gajah Nepo gajah kali gajah Kuda kali gajah sekaligus menyerang pion D5 Nepo benteng kali pion Dan kuda kali pion Benteng ke D3 menyerang pion Benteng ke E7 menyerang kuda Kuda mundur ke F8 Dan kuda ke F6 Ska Raja ke G7 menyerang kuda Kuda ke E8 Ska Raja ke G8 Carson pion ke D5 Lihat ini jebakan ya Cez Jika benteng hitam ini mencoba pukul pion ini Maka kuda putih ini akan ke F6 Dan Ska sekaligus menyerang benteng Jadi disini Nepo tidak makan pion Dan dibalas pion ke A4 Kuda ke F6 Ska Raja balik lagi ke G7 menyerang kuda Carson pion ke G5 melindungi kuda Pion ke A3 Kuda ke E8 Ska Raja balik lagi ke G8 Melihat kondisi pion hitam ini Yang sudah semakin maju Jadi Carson tidak mau ambil resiko Sehingga Carson lagi-lagi kuda ke F6 Ska Raja kembali ke G7 Raja ini tidak mungkin ke H8 ya Cez Karena benteng sedang menyerang pion ini Kemudian kembali kuda ke E8 Ska Dan Raja balik lagi ke G8 Nah langkah ini berulang terus Hingga 3 kali berturut-turut Sampai akhirnya permainan pun Lagi-lagi berakhir draw atau remis Nah jadi Cez Sampai di ronde 4 ini Perolehan skor untuk kedua pemain Masih imbang ya Yaitu 2 poin untuk Grandmaster Magnus Carson Dan 2 poin untuk Grandmaster Ian Nepomniachi Oke Cez sampai disini saja Ulasan ronde keempatnya Terima kasih sudah menonton ya Sampai jumpa di video-video berikutnya Salam Gens Unasumus Sampai jumpa di video-video berikutnya Terima kasih sudah menonton ya